Intro Belakangan banyak berita beredar mengenai aksi tidak terpuji murid yang dilakukan pada seorang guru atau staff di sekolah. Hal ini tentu saja sangat disayangkan dan membuat geram banyak orang yang melihat. Padahal guru di sekolah bisa menjadi sahabat para murid lho. Kalau muridnya sopan, pasti gurunya juga tidak akan marah. Dan kalau muridnya bertingkah lucu, guru juga pasti tertawa. Seperti video-video yang akan tayang nih. Berikut lagi asik, eh kepergok guru versi on the spot. Ada-ada saja memang kreativitas siswa di kelas ketika guru sedang tidak ada dalam kelas. Sebuah video memperlihatkan tiga orang anak murid berjoget leker reokponorogo lengkap dengan atributnya. Eits, jangan salah. Meskipun tidak ada barongan, mereka menggunakan papan tulis yang digambar wajah barongan menggunakan spidol dengan wajah ditutup tas sekolah. Kedua teman yang lain terlihat seperti memecut dan melemparkan sesuatu ke arah barongan. Lagi asik joget, eh tiba-tiba dari pintu muncul seorang guru yang tertawa melihat aksi muridnya tersebut. Panik, mereka langsung membantu temannya untuk mengangkat papan tulis dan mengembalikan ke tempat semula. Tak hanya teman-teman kelas yang tertawa terbahak-bahak, para warga net pun sangat terhibur dengan aksi mereka. Gimana ya rasanya kalau lagi mau joget? Eh, ternyata bapak guru berdiri tepat di belakang. Inilah yang dialami oleh keempat anak sekolah menengah atas ini. Saat kamera sudah on, musik mulai, tangan siap bergoyang. Eh, ternyata di belakang mereka ada pak guru yang tersenyum melihat aksi keempat sisinya tersebut. Sontak, mereka pun kabur karena malu. Tapi teman yang duduk hanya bisa diam dan eh, lupa kameranya ketinggalan. Fenomena grup musik Sabian memang menyebar di berbagai kalangan. Dari orang dewasa hingga anak sekolah. Tak jarang mereka juga kepincut dengan wajah imut bersuara indah Nisa Sabian. Nah, kalau yang ini kayaknya mau ikutan menyanyi ala vokali Sabian juga nih. Ini lagu dari Sabian. Bidadari, bidadem. Bidadari, bidadem. Bidadari, bidadem. Usai bernyanyi dan tertawa. Eh, datang ibu guru yang melihat aneh ke arah sisinya itu. Ia pun langsung lari karena malu ketahuan gurunya yang bersikap heran melihat tingkah lucu anak didiknya. Ada-ada aja anak zaman now. Bidadari, bidadem. Bidadari, bidadem. Nah, yang ini gak kalah serunya. Beberapa anak lagi asyik joget dangdut nih dengan kardus buku di kepala. Tanpa sadar ternyata ada guru memperhatikan di depan pintu ruangan. Dua anak yang menyadari ada guru langsung membuka kardus dan berlari keluar sambil tertawa. Tapi teman-teman yang lainnya masih asyik aja bergoyang mengikuti lagu. Kira-kira bagaimana nasib mereka setelahnya ya? Mereka lagu Aisyah di sebuah aplikasi membuat anak-anak banyak yang mengunggah aksi joget dengan lagu tersebut. Seperti siswi berseragam abu-abu ini. Asyik berjoget menggunakan helm tanpa sadar tingkah mereka ini diperhatikan oleh bapak gurunya di depan pintu. Lagi-lagi kabur dan lupakan mengambil kameranya lagi. Pasti masih ingat dong dengan sosok sesar dan goyang suling saktinya? Marah goyangan lagu Buka Siti Joss ini juga sampai ke sekolah-sekolah. Seperti ke enam siswa dalam video berikut. Lagi asyik joget, tiba-tiba mereka berhenti dan langsung bersembunyi karena ada guru yang masuk ke kelas. Waduh, untung gurunya gak diajak joget juga. Di tahun 2010, jagat musik diramaikan oleh boy band yang hadir menghiasi dunia permusikan di Indonesia. Salah satunya, Smash. Ternyata lagu dan gerakan alam mereka masih melekat di hati banyak orang. Gak percaya. Nih, mereka sampai membuat tarian di dalam kelas. Lagi asyik lip-sync dan menari, eh dari pintu kelas muncul ibu guru. Teman-teman kelasnya langsung semakin tertawa, terbahak-bahak. Boleh juga nih kalau dibikinin grup boy band sendiri. Ingin bergaya bak seorang model, siswa ini justru harus malu karena kibasan jaketnya mengenai wajah sang guru. Untung aja kan, jaketnya gak beneran dibuang sama pak guru. Siapapun pasti pernah merasakan tidur di dalam kelas. Tapi kalau keasikan tidur dan yang bangunin ibu guru, gimana ya? Saking pula saya tidur, ibu guru sampai membangunkan dengan air dalam gayung. Waduh, semalam habis bergadang ya? Lagi asyik eksis dengan berjoget di sosial media. Eh, tiba-tiba pintu kelas terbuka dan ada ibu guru yang ngintip. Salah satu siswi bahkan terlihat berjalan dengan gaya cool untuk menutupi rasa malunya. Kucu sekali ekspresi wajahnya. Dan pemirsa itulah lagi asyik kepergok guru versi on this spot. Karena gagal fokus, ibu ini salah minum. Karena mengantuk, bria ini justru meminum tanpa sendok. Tak hanya manusia, kucing juga bisa gagal fokus lho, pemirsa. Masih banyak video lucu kejadian saat gagal fokus lainnya. Saksikan setelah jeda iklanan satu ini ya. Sub indo by broth3rmax